Bubur Samin Bubur Samin ini hanya dibuat setiap hari selama bulan Ramadan, sehingga pembuatan bubur samin menjadi tradisi warga setiap bulan susi Ramadan. Warga setempat mengaku ketagihan dengan bubur samin, karena rasanya khas rempah-rempah dengan campuran minyak samin dan susu. Meski populer dan menjadi menu takjil khas Ramadan di Solo, bubur samin merupakan kuliner khas Banjar, Kalimantan Selatan. Awal penyajian bubur samin ini sebenarnya untuk mengobati rasa rindu masyarakat Banjar yang saat itu banyak tinggal di Solo. Setiap hari pengelola masjid dari salam membagikan 900-1000 porsi bubur samin secara cuma-cuma. Keunikan bubur samin ialah memiliki cita rasa rempah yang kuat. Bubur ini menggunakan berbagai jenis rempah dalam pembuatannya, mulai dari bawang merah, bawang putih, kayu manis, kapulaga, jahe, lengkuas, dan minyak samin. Setiap Ramadan tiba, masyarakat selalu memenuhi masjid dari salam untuk mendapatkan semangkuk bubur samin. Saking populernya, tidak hanya warga Solo, bahkan warga luar Solo rela datang hanya untuk bisa mencicipi sensasi bubur samin yang legendaris. Terima kasih telah menonton!